Jemaah sekalian, dalam satu menit anda boleh percaya perkataan saya dan pakai stopwatch, dihitung. 60 detik saja, dalam satu menit jemaah sekalian anda bisa beristighfar dengan Allah seratus kali. Satu menit, astagfirullah, 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 astagfirullah. Apakah anda sadar bahwasannya istighfar satu kali saja sudah bisa mengampuni dosa anda 70 tahun? Bisa dosa anda 100 tahun diampuni dengan satu istighfar. Bagaimana dengan seratus istighfar? Sederhana, satu menit jemaah sekalian. Dengan satu menit, anda bisa memberatkan timbangan anda pada hari kiamat. Bukankah kata Nabi SAW, Dua kalimat yang ringan di lidah, berat ditimbangan pada hari kiamat, dan dicintai oleh Allah. Bayangin nih, kita dapat timbangan berat hari kiamat, dan dicintai oleh Allah. Dapat cintanya Allah, bukan cinta rajah, bukan cinta manusia. Cinta pencipta segala sesuatunya. Hanya dengan mengucapkan kata Nabi, Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba jemaah sekalian memperhatikan satu menit. Pakai stopwatch sekali lagi. Anda bisa minimal mengucapkan itu empat puluh kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Empat puluh kali dalam satu menit. Berarti Anda sudah beratkan timbangan Anda empat puluh. Beban tambah berat timbangan hari kiamat, Dan mengundang empat puluh cintanya Allah. Satu menit. Satu menit jemaah sekalian, Anda bisa memahamin, Harta karunnya surga. Kata Nabi SAW, Mengucapkan, Itu adalah harta karunnya surga. Kalau Anda hitung satu menit, Anda bisa ucapkan tiga puluh sampai empat puluh kali jemaah sekalian. Satu menit. Satu menit itu seperti Anda keluar dari masjid ini, Menuju ke motor Anda di luar atau kendaraan Anda. Anda sudah bisa ucapkan, Tiga puluh sampai empat puluh kali, Untuk mendapatkan harta karunnya surga. Satu menit jemaah sekalian, Anda bisa mendapatkan, Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi SAW, Li'an akul, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Ahabbu iliyah, Minat dunia mafihan. Saya mengucapkan, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Lebih baik untuk saya, Daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangin ni, Kalau satu menit, Anda bisa ucapkan, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Itu empat puluh kali juga jemaah sekalian. Tidak usah empat puluh kali, Sepuluh kali. Tapi setiap, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau sepuluh kali, Sepuluh kali, Beri satu menit saja. Dengan satu menit jemaah sekalian, Anda bisa, Mengundang rahmatnya Allah, Ratusan kali. Baca salawat kepada Nabi SAW, Allah ma salih ala Muhammad, Allah ma salih ala Muhammad, Allah ma salih ala Muhammad. Anda kalau baca seperti ini, Dalam satu menit, Bisa seratus kali. Sama dengan astagfirullah tadi. Allah ma salih ala Muhammad, Allah ma salih ala Muhammad. Apakah anda tahu, Dengan memberikan salawat kepada Nabi, Satu kali, Anda akan dapat, Sepuluh kali, Salam dari Allah. Apa salamnya Allah? Tambahan rahmat, Diberkai hidupnya, Dibudahin rezekinya, Dibudahin urusannya. Kata Nabi SAW, Siapa yang salam kepada saya satu kali, Allah akan kasih balas sepuluh kali, Dari Allah rahmat. Allah kasih. Itu luar biasa. Jadi kalau kita baca, Dapat itu. Sepuluh kali. Kalau kita baca seratus jemaah, Sekalian kita baca, Allah ma salih ala Muhammad, Allah ma salih ala Muhammad, Allah ma salih ala Muhammad. Itu kita dapat, Kalau dalam satu menit, Seratus kali. Berarti anda punya seribu kali, Rahmat dari Allah. Dalam satu menit. Dalam satu menit jemaah sekalian, Anda bisa, Memperpanjang umur anda, Dan anda bisa meluaskan rezeki anda. Mau? Gampang. Satu menit silat rahim. Telepon kerabat, Telepon orang tua, Telepon paman, Telepon tante, Telepon ponakan. Assalamualaikum, Apa khabar? Baik. Niat silat rahim. Sudah dipanjangkan umur anda. Karena Nabi SAW mengatakan, Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, Diluaskan rezekinya, Maka dia melanjutkan hubungan silat rahim. Apa salahnya setiap pagi, Kalau mau bangun atau bangun tidur, Telepon orang tua. Telepon saudara. Telepon ponakan. Ana, istri. Siapa saja. Silat rahim. Yang punya hubungan kerabat. Satu menit, Bisa dipanjangkan umur, Bisa diluaskan rezeki. Ini luar biasa gitu. Banyak sekali. Dan ini contoh-contoh saja. Berapa banyak hal yang kita bisa maksimalkan. Jemaah sekalian, Demi Allah kita terlalu banyak buang-buang waktu. Menit-menit ini luar biasa gitu. Anda dengan satu menit juga jemaah sekalian, Itu bisa membaca, Saya jamin, Anda sepuluh kali. Sepuluh kali. Apa kata Nabi SAW? Siapa membaca Allah sepuluh kali dalam satu hari, Allah bangunkan baginya istana di surga. Satu menit. Apa itu satu menit gitu? Mungkin bagi orang yang menunggu pertandingan bola, Bagi orang yang menunggu main gaple sama temannya, Mungkin tiga jam, Empat jam kosong hilang saja begitu. Maka jangan sia-siakan jemaah sekalian, Rahimah ini. Rahimah kemullah. Ini kesempatan emas. Peluang emas bagi kita. Mumpung nafas masih ada hidup, Kita masih bisa hidup. Maka perbanyak yang kita bisa panen di akhirat nanti. Jangan sia-siakan dengan urusan yang tidak perlu di dunia.